Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara membuat suara notifikasi seperti Google Assistant. Contoh seperti ini, ketika ada chat WhatsApp masuk maka suaranya seperti ini. Hai sayang, ada chat WhatsApp buat kamu, silahkan dibuka. Nah seperti itu teman-teman ya, itu asli suaranya seperti suara asisten Google yang sering kita gunakan di Google Assist. Oke, untuk melakukannya disini saya memerlukan sebuah aplikasi yaitu Text2Speech. Aplikasi ini gratis, bisa kalian download di Playstore ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya. Ya, setelah dibuka, kemudian disini kita bisa mengatur untuk kecepatan suara, kemudian untuk logat, kemudian volume suara. Disini ada bahasa yang bisa kita pilih, ya disini saya menggunakan bahasa Indonesia ya. Kemudian masukkan untuk teks yang akan kalian jadikan suara. Ya, untuk contoh saya membuatnya ini, hai sayang, ada chat WhatsApp buat kamu, silahkan dibuka. Kemudian kita dengarkan terlebih dahulu. Hai sayang, ada chat WhatsApp buat kamu, silahkan dibuka. Nah suaranya seperti Google Assistant yang sering kita buka. Kemudian pilih save as file untuk menyimpannya. Oke, setelah berhasil di download, kemudian kita buka aplikasi file manager yang ada di HP kalian. Kemudian kita pilih penyimpanan internal, lalu pilih file. Oke, pilih file sinwo.tts. Nah ini untuk file suara tadi yang telah kita simpan. Kemudian klik, berikutnya kita pindahkan. Kita move ya. Kita pindahkan ke file download. Kemudian paste. Kemudian sekarang kita buka aplikasi WhatsApp. Kemudian untuk mengganti notifikasi, klik titik 3 di atas, lalu pilih setting. Berikutnya pilih lagi notification, lalu pilih notification tone. Kemudian kita scroll ke bawah, dan pilih add drink tone. Berikutnya kita akan diarahkan ke folder download, dan pilih untuk file suara tadi yang telah kita pindahkan. Oke. Nah sudah berhasil, sekarang untuk filenya sudah bisa digunakan untuk nada drink. Hai sayang, ada chat WhatsApp buat kamu. Silahkan dibuka. Oke, setelah itu bisa kita tes untuk mengirimkan chat WhatsApp. Hai sayang, ada chat WhatsApp buat kamu. Oke teman-teman, itu dia trik singkat untuk merubah notifikasi di WhatsApp menjadi suara Google Asys. Selamat mencoba, dan terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk like kalau suka, dan silahkan dislike kalau tidak suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.